Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membentuk kalian bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini Jadi ketika kita sedang login terus ada kesalahan seperti ini Misalkan password tidak sesuai atau seperti ini Atau pengguna belum aktif S0004 pengguna belum aktif Jadi muncul notifikasi seperti ini Nah terus solusinya bagaimana agar tidak muncul seperti ini Agar saya bisa login di website nya DJP Nah langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian bisa search di google Kalian tulis saja DJP online seperti ini Selanjutnya kalian pilih DJP online Jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian scroll ke bawah Nah kemudian pada bagian pengguna baru Kalian pilih daftar di sini Nah setelah itu silahkan kalian masukkan NPWP dan EVIN Kemudian kalian masukkan kode keamanan Nah pada EVIN ini kalian harus mempunyai EVIN terlebih dahulu Dengan cara bagaimana Dengan cara kalian datang ke kantor pajak terdekat sesuai dengan kartu NPWP Jadi kalian bisa cek di kartu NPWP Kalian cek di kabupatennya Nah misalkan nih Di saya itu kabupatennya Kabupatennya Sleman sehingga saya kantor pajaknya datang ke kabupaten Sleman Atau KPP Sleman Untuk apa? Untuk meminta kode EVIN ini Email Nomor handphone Kata sandi Dan konfirmasi kata sandi terbaru Nah pada bagian nama Silahkan kalian isikan nama lengkap kalian sesuai dengan NPWP Di kartu NPWP Kemudian kalian masukkan email kalian Sesuai dengan yang didaftarkan Atau kalian bisa menggunakan email baru Kemudian kalian juga bisa memasukkan nomor handphone Nah nomor handphone ini sesuai dengan nomor handphone anda Kemudian selanjutnya Kalian memasukkan kata sandi terbaru Kalian bisa masukkan kata sandi terbaru untuk membuka akun dari website DCP ini Nah kalian masukkan kata sandi Kemudian kalian masukkan kata sandi Atau konfirmasi kata sandi Setelah itu kalian bisa masukkan kode keamanan Dan selanjutnya kalian pilih submit Jika sudah silahkan kalian buka email yang tadi kalian daftarkan Nah disini ada keterangan email DCP online aktifasi Kalian bisa scroll ke bawah Pada bagian ini silahkan kalian pilih aktifkan akun Kalian klik saja aktifkan akun Dan akun sudah aktif dengan kode seperti ini Atau notifikasi seperti ini Nah terus tahap selanjutnya bagaimana kak? Langsung saja ke tahap selanjutnya Silahkan kalian buka google Dan kalian tulis di google DCP online Selanjutnya kalian pilih DCP online Pada bagian ini silahkan kalian masukkan nick atau npwp Setelah itu kalian masukkan kata sandi yang sudah kalian buat tadi Kemudian kalian masukkan kode keamanan ini Setelah itu kalian pilih login Nah selanjutnya kalian sudah bisa login kembali Seperti ini Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax